Jumpa lagi dengan saya, Tarolai Semoga semuanya selalu sehat-sehat Kali ini saya akan membahas mengenai fishing Fishing adalah suatu teknik untuk melakukan pembobolan yang sangat populer sekali Dan fishing sudah menjadi suatu bisnis tersendiri Karena keuntungan yang didapat dari sisi fishing ini sangat besar sekali Jadi kenapa saya bilang fishing itu sangat populer Karena sekarang fishing menjadi suatu bisnis Jadi the new enterprise Why? Karena fishing itu adalah effortnya rendah Sangat mudah sekali dilakukan Dan suksesful methodnya itu Rate-nya, suksesful rate-nya itu sangat tinggi Untuk mendapatkan suatu authorized access ke organisasi data Jadi ke datanya orang-orang Dan ini teknik yang paling gampang, murah, tidak banyak ribet Dan suksesful rate-nya sangat tinggi sekali Oke, kita akan membicarakan kenapa sih fishing itu sangat mudah Enterprise, organization itu adalah terdiri dari orang-orang Fishing itu yang dituju itu adalah orangnya Yang menjadi titik lemah dari suatu organisasi Jadi kita bisa bayangkan organisasi itu adalah terdiri dari orang-orang Sekumpulan orang-orang yang bekerja Mereka harus perform something Mereka harus jualan, harus mencapai target, harus menyelesaikan pekerjaan tertentu Dan sebagainya Dan mereka sangat diharapkan untuk mencapai suatu produktivitas Dan orang-orang ini menggunakan bukan cuma komputer Mereka menggunakan banyak peralatan Jadi cara bekerja sekarang itu berbeda dengan orang lain yang cuma berdasarkan dari si satu desktop Tapi sekarang orang itu yang bekerja itu menggunakan banyak sekali Ada menggunakan smartphone Karena kita mencek email kita Email yang berhubungan dengan pekerjaan Bukan melulu dari laptop di kantor saja Tapi boleh dibilang message-message kita Email-email kita Komunikasi kita dan sebagainya Yang berurusan dengan pekerjaan itu juga melibatkan peralatan pribadi Handphone-nya kita, tablet, dan sebagainya Dan banyak sekali gadget-gadget ini yang digunakan Yang dimasukkan ke dalam kategori personal computing Tetapi juga urusannya itu dengan pekerjaan Dan dengan kondisi pandemi saat ini Bekerja itu bukan hanya dari kantor saja Tapi juga dari secara remote Distributed Jadi ada yang dari rumah dan sebagainya Di jalan, ada yang kerja di cafe, ada yang kerja macam-macam Jadi bukan lagi duduk di kantor Tetapi bisa di mana-mana Dan working hour juga bukan cuma dari 8 to 5 Tapi mungkin bisa di luar dari 8 to 5 itu Jadi orang bekerja di jam-jamnya juga udah macam-macam Tempatnya macam-macam Cara berkomunikasi bukan cuma melulu dari email Tapi juga dengan WhatsApp, dengan apa lagi Dengan telegram, dengan instant messaging, macam-macam Dan semuanya itu mereka itu di-expect untuk available dan on demand Jadi tantangan yang dihadapin para pekerja ini pun juga sangat tinggi Dan untuk kompetitif di dalam dunia pekerjaan itu Bisnis juga harus agile dan harus adaptif ya Jadi nggak lagi hanya mengandalkan dari email Jadi harus mengandalkan dari sisi teknologi Jadi banyak sekali aplikasi-application yang dalam tanda kutip teknologi enabled Jadi ada cloud computing, ada web application, mobile application, connected device Yang meetingnya pun sekarang bukan satu itu aja Tapi meeting pun juga secara online Tidak lagi melihat sebagai suatu pembicaraan aja Atau video call doang Tetapi dalam meeting pun terjadi sharing file, sharing information Jadi bukan sekedar voice call ataupun video call Tapi terjadi juga suatu kolaborasi Editing the same file dan sebagainya Jadi dunia pun juga sudah berubah Nah, untuk mengakses sistem-sistem yang saya sebutkan tadi itu Tentu saja butuh suatu akses Dan biasanya yang menjadi titik lemah dari suatu akses itu adalah password Karena password punya suatu dilema Jadi ada paradoksa dari sisi password Satu sisi harus mudah diingat Tapi satu sisi yang lain tidak boleh mudah ditebak Dan password inilah yang menjadi sasaran dari si attackernya itu Karena dengan password yang sama Itu dia bisa menggunakan untuk masuk akses ke sistemnya orang Jadi zaman hacking sekarang ini Tidak lagi model seperti dulu Susah payah membobol Jadi sasaran dari si attacker itu bukan Dia tidak lagi menyerang ke data senternya orang dan sebagainya Tidak Karena dia tahu kalau dia menyerang ke data senter dan sebagainya Itu pertahanannya sudah sangat banyak di sini Ada firewall, ada IPS, ada WAV, ada macam-macam Yang menjaga di pintu gerbang sistemnya orang Dan sekarang attacker mengalihkan perhatiannya itu di sisi user Di sisi handphonenya Di sisi laptopnya dan sebagainya Karena apa? User juga tidak bekerja lagi di laptop yang ada di kantor Tetapi ada di laptop yang dia mobile Which is laptopnya itu connected ke internet akses yang public Kalau di kantor internet aksesnya bisa dikontrol Bisa dijagain Tetapi kalau di cafe Siapa yang bisa menjagain di situ? Kalau saya duduk di satu cafe Lalu akses ke hotspot dari sisi cafe itu Berarti saya satu network dengan user yang duduk di meja sebelah Yang juga connected ke wifi-nya itu Berarti antara laptop saya dengan laptop yang sebelah Itu dalam satu network segmen Dan banyak sekali yang bisa terjadi dengan adanya satu network segmen tersebut Jadi attacker mencari akses menggunakan phishing Jadi dia mencari password, user ID dan sebagainya Supaya dia bisa mendapatkan akses ke dalam Jadi dia tidak usah susah-susah bobol lagi Cukup mencari user credential yang dia bisa curi Itulah sebabnya dari beberapa peristiwa yang kita dengar belakangan ini Kebocoran data itu menjadi sangat perhatian Karena attacker tidak usah susah-susah untuk ngebobol Tapi dia cukup mencari aksesnya Email address, handphone dan sebagainya Banyak sekali yang berpikir bahwa Kenapa sih saya harus menjaga dari sisi email address Karena email address kita banyak sekali dipakai untuk akses Whatsapp kita keamanannya, jaganya, pasti kita kasih akses email Handphone kita yang pakai Android pasti punya Gmail Dan biasanya Gmail yang punya di Androidnya itu juga jadi satu juga dengan email pribadinya Berarti kan dari email itu banyak sekali connected ke semua sistem yang kita pegang atau kita gunakan sehari-hari Dan situlah menjadi titik masuknya Begitu saya sudah masuk Bisa sebagai attacker Kalau sudah masuk sudah dapat kredensial Berarti kan saya bisa masuk dari sisi VPNnya Atau akses ke dalam network kantornya dan sebagainya Sesudah saya masuk ke dalam network kantor Berarti saya kan bisa melakukan lateral movement Dan undetected Kenapa undetected? Karena saya masuk sebagai user legitimated Saya menggunakan kredensial user dan password yang memang terdaftar di dalam company itu Jadi attack yang seperti ini Bypass traditional security Karena apa? Saya masuknya sebagai user yang sah kok Sebagai karyawan yang sah Dengan kredensial yang sama Si firewall nggak pengenat tahu Apakah saya ini user yang beneran Atau suatu kredensial yang bocor Karena teknologi hanya memeriksa dari sisi challenge authenticationnya Selama authenticationnya benar Ya berarti itu dianggap dari karyawan legitimate Nah itulah menjadi background Kenapa phishing itu akan sangat berguna Bagi si attacker itu untuk mendapatkan akses ke dalam Jadi apa sih sebetulnya phishing itu? Phishing itu adalah sebetulnya suatu usaha untuk ngibulin Memperdaya user Tujuannya adalah untuk steal sensitive information Mencuri sensitive information User kredensial User mengakses username nya User ID Emails Nomor handphone Dan juga mungkin juga text message Text message juga sekarang menjadi suatu penting Karena SMS banyak sekali digunakan Untuk second authentication Untuk challenge dari sisi authenticationnya disitu Jadi tujuan dari phishing itu adalah Ngibulin Dia memperdaya si usernya itu Untuk mendapatkan sesuatu Dan phishing itu dalam bentuk Biasanya paling umum Itu adalah dalam bentuk social engineering Jadi ditipu Jadi Dan social engineering itu bisa dalam bentuk yang sangat luas Artinya social engineering yang dikirim ke setiap user Jadi tanpa pandang bulu Atau juga bisa Dalam bentuk Spare phishing Artinya Social engineering yang sudah spesifik Jadi Si attacker bukan lagi Cuma asal Menyebarkan suatu phishingnya Tetapi dia sudah sangat targeted Jadi dia memang sudah punya User yang menjadi targetnya Dan dia sudah melakukan Homeworknya Sudah melakukan Pekerjaan rumahnya Sebelum dia melakukan Phishingnya Artinya apa Dia akan survey Dari sisi social media account Si usernya Dia akan lihat Siapa teman-teman Misalnya Di akun social medianya Mungkin dia bisa lihat Teman-teman Facebooknya siapa Dia follow siapa Cara dia bicara Dari sisi postingnya itu Dari linggo nya Lulu gue-gue Atau kamu saya Dan sebagainya Jadi dia bisa memperajarin Teman-temannya Kalau dia ngobrol sama si A Dia berarti pakai Lulu gue-gue Kalau si B Pakai Kamu saya Dan sebagainya Jadi Dia sudah melakukan Homeworknya Pada saat dia melakukan Social engineeringnya itu Pada saat dia melakukan Phishing Dia sudah menggunakan Specific Target Approachnya Artinya Kalau dia ngaku Sebagai Attack kepada si A Dan si A itu Dari social medianya Punya berteman Dengan si B Dan A dan B itu Kalau ngobrolnya Lulu gue-gue Dia akan ngomong Dengan di Phishingnya itu Dengan Cara Pembicaraan Yang lulu gue-gue Karena Kalau si A itu Tiba-tiba Dapat email Kok ngomongnya Kayaknya Sangat formal Pakai kamu Dan saya Dia bisa curiga Ini bukan Bahasanya si B Kalau ngobrol Sama saya Nah jadi Spare phishing Itu adalah Bentuk dari Sisi phishing Yang lebih Targeted Jadi dia sudah Spesifik sekali Yang menjadi korbannya Itu yang akan Dituju Nah Apa aja sih Sebetulnya informasi Yang menjadi target Sebuah Usaha Dari phishing Yang paling utama Itu adalah Username Dan password Jadi dalam suatu phishing Paling banyak Mereka bertujuan Untuk mendapatkan Username Dan password Jadi user ID Dan sebagainya Untuk password Caranya Banyak Jadi dia akan Menjebak kita Untuk meng input Itu misalnya Ngaku dari bank Permisi Apa Bapak ibu Kita sedang melakukan Maintenance Dan sebagainya Supaya bapak ibu Tidak terganggu Penggunaan Dari sistemnya kami Silahkan masukkan User dan password Dan sebagainya Jadi itu salah satu Yang menjadi tujuan utama Mereka akan Minta Input User dan password So Ini yang menjadi perhatian Jika kalian menerima Email Ataupun Link Yang Kalau di klik Minta username Dan password Berhati-hatilah Jangan Terlalu Gegabah Langsung Input Nah jadi itu yang menjadi Tujuan utama Dari sisi targetnya Dari suatu Phishing Yang kedua Itu adalah Email Ataupun Kontakt Adres Dari Si Horban Jadi misalnya Dia akan mencari Email Adres Sorry Email Adres dari Yang sering di contact Makanya Berhati-hatilah Terhadap Kalau kita mengirim Email Jangan Segambreng Di dalam Tunya Apalagi kalau Email broadcast Banyak sekali User-user yang Dengan Gagabah Mengirim Sesuatu Yang Tunya itu Semuanya Segambreng Setiap orang Dan itu Kalau bisa Ditangkap Berarti Bisa terkumpul Semuanya Daftar Email Adresnya Jadi itu Sangat Yang harus Berhati-hati Yang ketiga Itu adalah Attacker Akan sangat tertarik Dengan Personal Identified Informations Jadi itu Berupa Nama Lengkap Kita Nama Ibu Kandung Alamat Kita Alamat Kita itu Bisa termasuk Alamat Rumah Alamat Kantor Dan sebagainya Untuk apa Mereka cari Tau alamat Kadang-kadang Alamat Alamat Rumah Atau Alamat Kantor Itu penting Kalau dia Mau ngebobol Kartu Kredit Kita Dia perlu Tau Misalnya Alamat Tagihan Dan sebagainya Itu akan Menjadi Informasi Yang Berharga Untuk Next Attack Apalagi Tempat Dan Tanggal Lahir Nomor KTP Kita Dan Sebagainya Jadi itu Sebagai Pintu Masuk Sebagai Suatu Identity Def Next Itu adalah Tujuan Dari Fishing Itu adalah Confidential Company Informations Jadi Dia mau Cari Tentang Product Launching Yang Baru Lalu Juga Tentang Data Mergent Acquisition Dan Ini Lebih Kearah Ke Business Exploration Next Yang Lagi Itu adalah Financial Data Credit Card Numbers Nomor NPWP Dan Sebagainya Jadi Tujuannya Ini adalah Nanti Akan Menjadi Pencurian Datanya Pencurian Yang Yang Berimpak Secara Financial Next Yang Paling Sering Dicari Itu adalah Phone Number Karena Phone Number Banyak Sekali Digunakan Untuk Two Factor Authentication Yang Dikirim Lewat SMS Dan Sebagainya Dan Terakhir Itu juga Yang Paling Populer Dicari Itu adalah Dari Sisi Medical Record Jadi Catatan Kesehatannya Kita So Bagaimana Caranya Suatu Fishing Bekerja Biasanya Kalau Fishing Yang berdasarkan Dari sisi Email Base Jadi Fishing Itu ada Berdasarkan Dari sisi Email Base Bisa Juga Bukan Dari sisi Email Base Misalnya Lewat Social Instant Messaging Sesuatu Yang dikirim Lewat Whatsapp Lewat Telegram Atau Apa Yang Ada Linknya Tapi Kurang Lebih Sama Jadi Biasanya Si user Akan Menerima Email Dari Si attacker Bisa Juga Dia Menerima Instant Messaging Jadi Bisa Juga Dalam Bentuk Apa Pesan Dari Whatsapp Dan Bahkan Biasanya Di Email Yang Dikirim Pun Dikasih Linknya Share To Whatsapp Tujuannya Apa Supaya Si korban Pun Menyebarkan Untuk Korban Yang Lain Dan Yang Menjadi Ciri-ciri Dari Apa Email Phishing Itu Nah Ini Tolong Diperhatikan Ini Yang Menjadi Empat Ciri Utamanya Itu Adalah Email Phishing Yang Email Yang Berbentuk Phishing Selalu Minta Kirim Informasi Ke Secara Direct Jadi Kita Lihat Misalnya Ada Phishing Ini Kalau Kita Klik Ke Email Ini Bukan Email Nya Bukan Email Dari Sisi Public Dari Sisi Company Tetapi Specific Email Email Yang Usernya Jadi Kadang-kadang Orang Tidak Berpikir Si korbannya Tidak Pikir Kalau Email Yang Ngakunya Dari Si Bang A Tapi Disuruh Reply Kok Ke Email Yang Personal Gmail Dan Sebagainya Berarti Itu Something Wrong Lalu Mereka Juga Dalam Email Phishing Itu Bisa Juga Menyertakan Suatu Link Dan Linknya Itu Dibikin Seolah-olah Dari Si Company Ataupun Dari Legitimate Website Dan Si User Berpikir Itu Adalah Linknya Si Bank Atau Linknya Dari Perusahaan Dia Dan Sebagainya Jadi Nanti Saya akan Tunjukin Di Contoh-contohnya Dan Link itu Diklik Pada saat Diklik Biasanya Minta User Dan Password Padahal Linknya Itu Bukan Dari Si Bank Ataupun Dari Sisi Perusahaan Yang Diakuinya Dan Diminta Untuk Akses User Dan Password Dan Macam-macam Bentuknya Jadi Bisa Jadi Dalam Bentuk Pornografi Bisa Juga Dalam Bentuk Urgen Dan Sebagainya Pornografi Misalnya Tiba-tiba Kita Mendapat Email Ataupun Misalnya Dapat Instance Messaging Pesannya Begini Silahkan Klik Ini nih Video Mesum Dari Si A Dan Disitu Ada link Dan Linknya Itu Lalu Dia Ngaku Ngaku Misalnya Dari Facebook Atau Apa Gitu Dan Dipasang Logonya Juga Persis Dari Facebook Atau Dan Sebagainya Dan Diminta Untuk Mengisi User Dan Password Padahal Kalau Diperhatikan Betul-betul Itu adalah Bukannya Linknya Dari Facebook Dan Could be Bukan Cuma Facebook Bisa Juga Bank Atau Apa Tapi Tergantung Dari Sisi Konteks Nah Biasanya Banyak Yang Terjebak Disitu Nah Yang Ketiga Itu Juga Phishing Bisa Berupa Ada Attachment Attachment Dari Yang Bisa Kita Download Dan Sebetulnya Attachment Itu Mengandung Malware Pada Saat Kita Download Dan Di Execute Biasanya Malware Itu Yang Akan Melakukan Lateral Movement Jadi Kita Dapat Dia Nggak Bisa Ngebobolin Sistem Dari Company Tapi Dia Mengirim Email Yang Ada Attachment Kekaryawan Karyawan Itu Download Dan Itu Download Itu Menebeng Akses Kedalam Informasi Sensitive Dari Sisi Perusahaan Yang Keempat Itu Adalah Link Yang Mengarah Kepada Website Yang Website Yang Hosting Hosting Punya Malware Jadi Secara Umum Bentuknya Seperti Ini Jadi Si attacker Akan Kirim Email Si user Akan Buka Email Itu Nah Tergantung Dari Sisi Objektif Pertama Mungkin Si attacker Itu Cuma Mau Steal Data Biasanya Pada Saat Buka Email Ada Suatu Link Dan Linknya Itu Di Dalam Email Itu Kalau Si user Klik Dia Akan Minta Ada Tampilan Untuk Mengisi User Credential User Password User Dan Password Nomor Kartu Nomor Kartu Credit Dan Seterusnya Dan Pada Saat Di Enter Ya Cuma Diem Aja Gitu Loh Tapi Data Itu Sudah Terkirim Keluar Nah Jadi Itu Adalah Proses Yang Steal Information Data Atau Ada Dua Yang Objektif Yang Kedua Dia Memkompromise Komputer Kita Jadi Kalau Yang Pertama Itu Cuma Sekedar Mencuri Informasi Sensitive Jadi Credential Terutama User Password Tetapi Yang Objektif Kedua Dia Mau Bertengger Di Komputernya Kita Artinya Begitu Dia Sudah Bertengger Di Komputer Kita Apapun Aktivitas Di Komputer Kita Itu Akan Dia Monitor Kita Lagi Kalau Sudah Masuk Di Komputer Kita Buka Internet Banking Dia Tahu Kita Buka Whatsapp Di Laptop Dia Tahu Kita Buka Facebook Dia Tahu Karena Dia Sudah Bertengger Di Komputer Kita Nah Biasanya Email phishing Yang Cara Ini Biasanya Punya Suatu Attachment Yang Kita Perlu Download Dan Buka Biasanya Kalau Dalam Bentuk Acceptable File Antivirus Pasti Bisa Menangkal Tetapi Banyak Sekali Yang Dalam Bentuk PDF Ataupun Office Document Yang Di Dalamnya Ada Malware Begitu Dibuka Dia Mengeksekute Sesuatu Dan Mesinnya Kita Terutama Komputer Ataupun Servernya Itu Akan Menjadi Suatu Kompromise Jadi Dia Bertengger Di Device Kita Jadi Device Itu Bisa Berupa Di Laptop Bisa Di Handphone Bisa Di Tab Bisa Di Ipad Kita Dan Sebagainya Dan Objektif Yang Ketiga Itu Kompromise Mesin Sama Tapi Dalam Bentuk Link Jadi Kita Kalo Klik Kesuatu Link Link Tersebut Otomatis Langsung Mendownload Malware Langsung Terinstall Di Perangkatnya Kita Bisa Berupa Laptop Ataupun Handphone Ataupun Tab Dan Sebagainya Jadi Kurang Lebih Caranya Hampir Sama Tapi Objektif Selalu Dari Tiga Ini Nah Bagaimana Caranya Kita Menghadapin Dari Sisi Fishing Ini Caranya Adalah Kita Harus Jeli Dan Ada Dua Strategi Ini Adalah Strategi Untuk Para Admin Para IT Admin Kalau Di Kalian Sebagai Admin Biasakan Usa Sorry Usahakan Bahwa Semua Sistem Yang Ada Di Corporate Itu Require Two Factor Authentication Seperti Saya Katakan Sebelumnya Bahwa Password Itu Adalah Sesuatu Authentication Yang Sangat Primitif Dan Sangat Rentan Dan Selalu Encourage User Untuk Update Device-nya Secara Periodik Dan Selalu Melakukan Assessment Terhadap Device-device Yang Connect Ke Network-nya Next-nya Ini Terutama Yang Buat End User Kalau Admin Mungkin Saya Rasa Udah Menjadi Kebiasaan Yang Sehat Untuk Melakukan Pengamanan Nah Yang Menjadi Kelemahan Itu Adalah Dari Sisi End User Berikut Adalah Tips Untuk End User Pertama Kalau Jika Ada Suatu Email Yang Mengharuskan Dari Link Dan Sebagainya Kalau Bisa Jangan Jangan Klik Dari Linknya Itu Tapi Apa Type In Linknya Itu Kadang-kadang Yang tampil Tetap Dan Yang Diklik Itu Beda Nah Next Next Itu Terhadap Hati-hati Terhadap Sosial Yang Keributan Email Yang Meng Oat Something Misalnya Ada Mendapat Email Mendapat Peringatan Bahwa Seseorang Mencoba Mengakses Facebook Saya Apakah Ini Benar Atau Tidak Dan Di Bawahnya Ada Link Yes Atau No Ada Dua Tombol Atau Kita Mendapatkan Suatu Email Bahwa Akan Terjadi Upgrading Dari Email System Dan Supaya Tidak Terganggu Emailnya Silahkan Klik Link Berikut Dan Sebagainya Jadi Emailnya Itu Selalu Punya Komponen Yang Urgensi Memaksa Kita Dan Memburu-buru Yang Ketiga Itu Yang Paling Sering Kali Terjadi Itu Adalah Menawarkan Sesuatu Samsung Lagi Menawarkan Untuk 100 User Pertama Yang Klik-klik Ini Akan Mendapatkan Handphone Samsung Yang Terbaru Atau Toyota Akan Launching Mobil Ini Dan 100 Pendaftar Pertama Akan Mendapatkan Diskon Sekian Dan Blah 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 Jadi Ada Menawarkan Sesuatu Yang Sangat Menarik Dan Biasanya Dicampur Dengan Urgens Kami Hanya Menyediakan 100 User Pertama Kami Hanya Limited Hanya Sampai Jam 12 Malam Ini Dan Sebagainya Dan Jadi Banyak 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 Scam 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 Itu Yang Akan Kita Bicarakan Nanti Di Next Slide Disitu So Apa Yang Harus Kita Cermatin Dari Suatu Fishing Pertama Pertama Itu Adalah Biasanya Fishing Selalu Impersonate Jadi Berpura-pura Menjadi Perusahaan Yang Reputable Organisasi Yang Reputable Ngaku Dari Bank Ngaku Dari Universitas Ngaku Dari Perusahaan Yang Sangat Terkenal Dan Sebagainya Yang Kedua Itu Adalah Akan Ada Trigger Emotion Kita Emotion Dalam Arti Kita Dibikin Takut Eh Kalau Kamu Nggak Segera Action Akun Kalian Akan Apa Diblokir Atau Seseorang Sedang Mengakses Akun Facebook Anda Dan Sebagainya Jadi Ada Sesuatu Yang Di Dalam Email Itu Membuat Kita Emosi Emotion Emotion Dalam Bentuk Urgency Dalam Bentuk Sesuatu Yang Membuat Kita Terburu-buru Dan Sebagainya Atau Dalam Bentuk Terburu-burunya Bisa Diblokir Bisa Didenda Bisa Apa Dan Sebagainya Jadi Gabungan Antara Trigger Emotion Ini Dengan Urgence Request Dan Biasanya Yang diminta Untuk Input Itu Adalah Personal Information Password User ID Tanggal lahir Email address Nomor handphone Dan Seterusnya Atau Juga Bisa Offer Suatu Hadiah Gift Atau Money Atau Kartu Promo Atau Dan Sebagainya Dan Yang Sering kali Terjadi Juga Adalah Spelling Dan Grammar Jadi Tulisannya Aneh-aneh Jadi Kayak Typo Dan Sebagainya Dan URL Nya Juga Ngawur-ngawur Seperti itu Nah Paling Gampang Saya akan Kasih Contoh Seperti Ini Jadi Ada Suatu Email Menunjukkan Dari Pengguna Email Office 365 Misalnya Ada Action Required Dan Biasanya Ada Logo Si Microsoft Atau Logo Dari Universitas Atau Logo Dari Perusahaannya Dalam hal Ini Lalu Dia akan Ngirim Seolah-olah Dari IT Support Ini Dalam hal Ini Contohnya Adalah Dari Sisi Admin Dari Universitasnya Dan Namanya Persis Dan Sebagainya Lalu Disini Akan Melihat Bahwa Ada Link Validate Your Email Jadi Kalau Kita Lihat Disini Linknya Ini Jatuhnya Akan Melihat Sesuatu Yang Bukan Ke Email Office Entah Kemungkin Email Gmail Atau Link Perusahaan Yang Lain Dan Sebagainya Dan Domainnya Pun Juga Gak Benar Kalau Kita Seharusnya MIT Dia Jadinya Umix Dan Sebagainya Jadi Domainnya Ngawur Dan Spoof Ada Trigger Dari Sisi Emotion You Must Verify Atau Buy End of Day Today Atau Kalau Enggak Kamu Akan Di Lock Account Dan Sebagainya Kalau Kamu Enggak Disini Kartu Credit Akan Diblokir Atau Kalian Mendapat Transaksi Ada Transaksi Yang Aneh Dimana Ada Transaksi Sebesar 20 juta Dari Rekening Anda Silahkan Verify Disini Itu yang Membuat Orang Panik Bikin Orang Takut Dan Sebagainya Untuk Segera Klik Jadi Banyak Sekali Contoh Contoh Yang Seperti Itu Ada Misalnya Kalau Saya Akan Contohkan Contoh Contoh Yang Lain Misalnya Adalah Ada Email Seperti Ini Juga Bawa Trigger Kesini Bawa Harus Restore Email Dan Sebagainya Kalau Kita Lihat Disini Jadi Email Yang Menunjukkan Bahwa 5 Email Dari Sini Dan Failed Dan Sebagainya Mungkin Penting Dan Sebagainya Dan Diberikan Dalam Bentuk Ada Ada 5 Undelivered Dan Sebagainya Macam Dan Thank you Dan Kita Dapatkan Suatu Klik Restore Email Tapi Kalau Kita Lihat Sebetulnya Dari Email Ini Secara Di Dalamnya Kalau Kita Akan Lihat Bahwa Klik Email Itu Kalau Secara Message Ini Mungkin Secara Teknis Jadi Pesan Email Ini Kalau Kita Klik Yang Tombol Restore Email Itu Sebetulnya Masuk Ke Satu Situs Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Microsoft Office 365 Dan Ini Sebetulnya Klik Suatu Survey Yang Sebetulnya Ini Akan Menjadi Suatu Trojan Ataupun Malware Yang Kalau Kita Klik Dia Akan Download Kedalam Komputernya Kita Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh 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 Yang Lain Lagi Bisa Jadi Seperti Saya Bilang Tadi Ada Seseorang Yang Menyebutkan Halo Ada Yang Seseorang Ini Dan Kalau Diklik Akan Menyebutkan Bahwa Ada Orang Yang Mau Akses Facebook Saya Ada Mau Akses Akun Facebook Saya Kalau Diklik Disini Bahkan Akan Masuk Ke Sesuatu Nah Jadi Hal Yang Sama Kalau Kita Lihat Dari Akun Ini Where Is The Nah Ini Sebetulnya Kalau Kita Klik Ini Dia Akan Kita Lihat Tolong Lihat Disini Di Bagian Bawah Kalau Saya Mask Over Dia Sebetulnya Akan Mail To Jadi Akan Mengirimkan Email Ke Andi Sduk Gmail Dotcom Dan Sebagainya Blah Blah Segam Yang Akan Gmail Dotcom Dan Kalau Disini Juga Sama Sebetulnya Aksesnya Juga Mengirim Jadi Mau Klik Report User Atau Yes Me Pun Dua Duanya Akan Mengirimkan Satu Email Yang Mungkinan Besar Dia Mengambil Credential Yang Ada Di Komputer Saya Akan Mengirimkan Email Ke Segam Email Gmail Jadi Kalau Kita Melihat Disini Sebetulnya Pengirimnya Pun Juga Lucu Ngakunya Dari Facebook Tetapi Pengirimnya Itu Bukan Dari Sisi Facebook Dan Reply Kalau Saya Reply Pun Jadi Dia Ada Reply To Yang Segam Ini Jadi Saya Kalau Saya Klik Reply Disini Seandainya Saya Klik Reply Reply Mungkin Di Oke Kalau Saya Klik Reply Maka Kita Bisa Lihat Disini Reply Justru Ke Semua Gambreng Ini Padahal Ini Bukan Email Dari Sisi Microsoft Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Penjelasannya Oke Nah Teknik Yang Fishing Sekarang Itu Juga Makin Canggih Mereka Memanfaatkan Dari Sisi Encryption HTTPS Dan Sebagainya Dan Kita Berpikir Bahwa HTTPS Itu Udah Pasti Aman Padahal Kalau Kita Mau Perhatikan Jadi Kalau Kalian Perhatikan Kalau Misalnya Meng Akses Ke Situs Legitimate Untuk Untuk Membuktikan Bahwa Itu Legitimate Dengan Dengan Kepemilik Kepemilik Isu Tunya Kesiapa Jadi Kalau Misalnya Kita Masuk Ke Punyanya BCA Kita Akan Melihat Bahwa Ini adalah Punyanya BCA Dan Bener Ini adalah HTTPS Udah Gemboknya Bener Tapi Belum Tentu Ini Punyanya Situsnya BCA Artinya Kalian Perlu Melihat Klik Ini Lalu Lihat Sertifikatnya Perhatikan Bahwa Sertifikatnya Ditujukan Ke Bener Gak Ini Dan Ini adalah PT Bank Asia Bank Sentral Asia Dan Sebagainya Jadi Bukan Meluluh Hanya Dari Sisi Ininya Gemboknya Bener Tapi Gemboknya Bener Tetapi Ini Tujunya Ke Company Lain Berarti Itu Fake Jadi Perlu Diperhatikan Juga Apa Yang Di Dalam Dari Sisi SSL Ini Nah Itu Jadi Itu Menjadi Catatan Bagaimana Untuk Berhati-hatinya Dan Biasanya Dari Pengalaman Hasil Testing Email Yang Mencantumkan Logo Kadang-kadang Sudah Sudah Meyakinkan Orang Untuk Klik Sesuatu Tanpa Berpikir Panjang So Meskipun Kita Mendapatkan Email Yang Sudah Ada Respon Urgensinya Ini Akan Diblok Ada Rekening Transaksi Yang Aneh Dan Sebagainya Dan Komplit Dengan Logo Bank Ataupun Perusahaannya Jangan Terburu-buru Jangan Terburu-buru Berhati-hatilah Karena Itu Belum Tentu Sesuatu Yang Benar Dan Target Yang Paling Utama Itu Adalah 42% Itu Adalah Payment Service GoPay Kita So Pay Kita Dan Seterusnya Yang Akan Menjadi Target Dari Si Fishing Ini Si Attackernya Ini Jadi Itu Yang Menjadi Hal Yang Utamanya Disitu Dan Siapa Yang Mengklik Ini Biasanya Itu Corporate Email User Yang Menawar Apa Email Itu Tentang Corporate Email Improvement Itu 89% Biasanya Orang Klik Yang Menjadi Korban Jadi Kita Mendapat Email Dari Perusahaannya Kita Tempat Kita Bekerja Yang Isinya Tolong Klik Ini Dan Lengkap Sudah Ada Logonya Perusahaannya Kita Dan Sebagainya Dan Biasanya Itu Akan Menjadi Tertipu 89% Biasanya Merasa Tertipu Next Yang Menjadi Juara Keduanya Itu Adalah 86% Itu Adalah Berdasarkan Kalau Datangnya Dari Online Shopping Bisa Dalam Bentuk Promo Bisa Dalam Bentuk Security Update Maaf Kami Sedang Upgrade Sistemnya Ini Untuk Melanjutkan Penggunaan Ini Silahkan Masukkan 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 Password Dan Sebagainya Jadi Itu Yang Menjadi Target Utama Dan Itu Menjadi Secara Statistiknya Nah Ini Adalah Fishing Campaign Simulation Jadi Ini Juga Sering Saya Lakukan Jadi Perusahaan Banyak Melakukan Fishing Campaign Simulation Saya Mengirimkan Satu Email Campaign Yang Fishing Yang Menerapkan Pasang Logo Perusahaan Dan Sebagainya Padahal Perusahaan Sudah Punya Polisi Dilarang Klik Link Dan Sebagainya Dan Sebagainya Dan Dari Hasil Statistik Dalam Fishing Campaign Jadi Ini Sebetulnya Bukan Fishing Beneran Tapi Simulasi 43% Itu Korban Melakukan Klik Buka Email Dan Dari Yang Buka Email Itu 23% Melakukan Klik Link Dan 12% Menginput User Dan ID Dia Terhadap Yang Diminta Di Dalam Email Itu Dan 10% Dan 15% Ini Sebetulnya Lebih Ke arah Ke Perangkatnya So Jadi 43% Hampir Separuh Buka Berarti Awareness Tentang Fishing Itu Masih Sangat Rentan Dan Impact Terhadap Experience Malware Itu Dari Tahun Ketahun Malware Menjadi Mungkin Banyak Jadi kita Lihat Perkembangannya Dari sisi Malware Banyak Sekali Datangnya Dari sisi Fishing So Secara Summary Modern Fishing Itu Selalu Menerapkan Dua Hal Jadi Memperdaya User Dan Meng-collect More Data Untuk Kompromise Actions Dan Volumenya Dari sisi Fishing Itu Juga Mulai Banyak Jadi Dalam Bentuk Web Provider Financial Banking Dan Seterusnya Dan Dari Hasil Testing Yang Seperti Saya Sebutkan Di Atas Itu User Klik Malice Link Itu Dan Juga Buka Attachment Itu Juga Menjadi Sumber Permasalahan So Saran Saya Sekali Lagi Berhati Hatilah Jangan Buru-buru Klik Suatu Link Dan Ini Bukan Juga Dari Sisi Email Tapi Juga Dari Sisi Instant Messaging Seringkali Kita Dapat Dari Sisi Whatsapp Ada Promo Sekian Ada Link Dan Sebagainya Itu Juga Menjadi Sumber Masalahnya Disitu Jadi Perlu Di Hati-hati Dari Kejelian Kita Untuk Melihat Itu Dari Sisi Mengenali Apakah Itu Fishing Atau Bukan Jadi Fishing Tetap Menjadi Top Maler Infection Terutama Terutama Sekarang Malware Yang Paling Populer Sekarang Itu Adalah Ransomware Jadi Kalau Sekali Kena File-file Kita Di Encrypt Nggak Bisa Dibuka Dan Sebagainya Satu Komputer Hati Hati-hatilah Dengan Itu Jadi Jangan Sampai Klik Lalu Nyesel Satu Komputer Ilang Dan Sebagainya Demikian Dari Saya Tentang Fishing Semoga Bisa Berguna Jangan Lupa Subscribe Di Instagram IGTV Saya Dan Juga Di Youtube Channel Saya Terima Kasih Sebelumnya Semoga Tetap Sehat